Ketika kita bicara transformasi yang ada di BUMN, saya ingin memastikan transformasi di human capital, terutama kepemimpinan perempuan itu terjadi. Erik Tohir sebut emak-emak ikut berjasa pada perekonomian nasional. Halo Sobat, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya dan tentunya sehat walafiat. Amin. Suara.com Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN, Erik Tohir menilai ibu-ibu atau emak-emak sangat berjasa pada perekonomian nasional. Erik kemudian mengingat ajaran ibunya. Seperti yang selalu diajarkan ibu saya, perjuangan dan kerja kerasnya selalu menginspirasi untuk selalu membawa kebaikan dan perubahan. Terima kasih kepada ibu saya sehingga bisa mendidik saya sampai hari ini. Terima kasih ibu, selamat hari ibu. Kata Erik seperti dikutip akun Instagram pribadinya at Erik Tohir, Kamis 23 Desember 2021. Erik menuturkan, sejak awal Kementerian BUMN berkomitmen terhadap para perempuan, baik dari penempatan direksi perempuan, hingga program-program untuk membantu ibu-ibu nasabah PNM Mekar. Ia memastikan transformasi human capital, terutama kepemimpinan perempuan di BUMN benar terjadi. Kami tentu sekarang berterima kasih sama ibu-ibu. Sekarang ini kita sudah 10,1 juta ibu-ibu yang bergabung di program PNM Mekar. Semoga target ini bisa mencapai 20 juta. Dengan segala kerendahan hati, saya berharap ibu-ibu tetap berduja keras, karena tidak mungkin kami di pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak dari dorongan daripada rakyatnya, terutama ibu-ibu. Erik menargetkan jumlah ibu-ibu yang bergabung dalam program Mekar bisa terus bertambah hingga 20 juta orang. Perjuangan ibu-ibu, kata Erik, sungguh luar biasa. Selain memastikan anak-anaknya bisa sekolah dan punya karakter baik, tetapi kadang-kadang banyak ibu-ibu juga membantu suami untuk mendapatkan nafkah baru. Erik menyebutkan para account officer PNM Mekar membantu ibu-ibu prasejahtera dalam meningkatkan usaha dan memastikan program Mekar dalam memberikan manfaat untuk kesejahteraan ekonomi. Saya mengapresiasi kinerja I.O. PNM yang terus membantu para peraku UMKM untuk naik kelas. Terima kasih atas perjuangan kalian. Kartini Indonesia, Pungkas Erik Terima kasih atas perjuangan kalian.